Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya pake fitur koleksiku Dan bisa share ribuan link atau ratusan link gitu Dan banyak banget yang komen juga di youtube aku gimana caranya menggunakan fitur koleksiku Apakah dianggurin aja atau misalkan berguna banget gitu Jadi aku bakalan spill ke kalian semua Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita langsung aja masuk ke Shopee Jadi buat yang belum tau fitur koleksiku itu ada di Shopee affiliate programnya guys Masuk aja ya kita ke Shopee Nah jadi ini adalah kayak halaman Shopee affiliate program gitu loh guys Disini ada komisi tertinggi komisi ekstra terlaris untuk rekomendasi produk Tapi kalau mau ke koleksiku kalian pilih aja Nah jadi ini adalah fitur koleksiku punya aku Jadi maksudnya itu ini tuh kayak produk-produk yang menurut kalian tuh oke banget Atau menurut kalian tuh best seller banget untuk dipromosiin gitu Jadi kalian bisa kumpulin di fitur koleksiku Dan kemudian nanti bisa di share di sosial media Jadi misalnya tuh kayak gak usah share satu-satu Tapi ketika kalian share fitur koleksiku Itu udah bisa puluhan atau ratusan produk di share gitu Dan itu tuh biasanya anti spam gitu loh guys Kalau misalkan kita sering share produk misalkan di Facebook ya Kita sering banget share produk itu kadang suka kena spam Cuman kalau fitur koleksiku Kalau misalkan kalian share kan gak bakalan terlalu sering juga ya kan Kayak kita share link Shopee affiliate tiap Misalnya sehari 3 kali, sehari 4 kali Itu kan bener-bener sering banget Jadi terdeteksi spam juga kemungkinan besar gitu ya kan Kalau fitur koleksiku kan kita gak sering sehari 3 kali juga Kadang-kadang sehari cuma sekali gitu ya kan Nah kalian bisa memanfaatkan fitur koleksiku ini Untuk mengumpulkan produk-produk yang menurut kalian oke banget nih Contohnya kayak aku Aku mengumpulkan produk-produk disini Supaya orang kalau misalkan klik fitur koleksi kita Mereka sudah bisa melihat produk-produk yang kita kumpulin disini Cara pakainya gimana nih? Cara pakainya gampang banget Disini kalian ada kotak orang atur koleksiku Tinggal di klik aja Kalau misalkan mau masukin link affiliate Tinggal masukin aja disini Dan ditambahkan linknya Terus yang kedua Kalau misalkan kalian mau masukin kategori Jadi maksudnya itu Kategori itu barang-barang yang kalian punya Itu tuh kayak dipisah-pisahin guys Misal sendal dipisahin Kemeja oversize dipisahin Misal kalian mau tambahin disini Misalkan peralatan Apa namanya Peralatan rumah tangga Atau peralatan dapur Bisa nih Tinggal klik aja Peralatan dapur Konfirmasi Dan tinggal tambahin aja link kategorinya Jadi kalian bisa Masukin produk-produk yang termasuk dengan Peralatan dapur Kayak gitu Itu untuk tambahkan kategori Terus kalau misalkan Mau pengaturan profil Kalian bisa disini Lihat ya Profil Ini profil dari koleksiku Kalau misalkan mau Yang ganti Nama Aku kan namanya Racun Shopee murah Nih kalian bisa lihat Ini di kotak orang di atas Aku tuh racun Shopee murah Tapi kalau misalkan diganti Kalian bisa ke pengaturan profil Aku inget banget Ada yang komen di youtube aku Gimana caranya mengganti Nama profil Koleksiku Kalian bisa masuk Ke sini ya Ke pengaturan profil Tinggal ganti deh Nama Nama koleksinya apa Gitu Oke Untuk pengaturan profil Dan Yang ini adalah Link koleksiku Jadi kalau misalkan Kalian mau Salin langsung Boleh Atau mau share langsung Juga boleh Untuk link koleksiku Dan Gimana sih Kalau misalnya Mau nambahin produknya Gitu Bisa Kita misalkan Bag Mengambil produknya Misalkan kita dari sini nih ya Dari beranda Terus Misalnya nih Kita mau masukin Kita coba Kita coba Produknya itu Misalkan Kosmetik Karena kebetulan Belum ada kosmetik Jadi Apa namanya Di akun koleksiku Aku Nah disini Kalian bisa lihat Ini udah Shopee Mall Pasti kalian bakalan Dapet komisi dong Aman ya Penilaiannya juga oke banget Kita langsung aja Salin tautan Sudah Terus kita masuk aja Ke fitur koleksiku Dan tinggal atur koleksinya Disini link affiliate Terus Kalian masukin Tambahin Tempel Konfirmasi Nah Jadi Ketika kalian ambil Linknya Disini mereka udah langsung Kayak Ngeklik ke Link yang tadi kita salin Contohnya ini akan Produk Matte Lip Cream ya Ini langsung nge-link guys Tinggal pilih kategori Karena aku belum masukin Kategori lipstick Bisa deh Masukin Kosmetik Kemudian konfirmasi Nah kalian bisa masukin Kesini Karena kan ini adalah Produk kosmetik Oke sudah Simpan Berhasil diperbarui Jadi Disini kan ini adalah Produk yang aku tambahin ya Nih Power Matte Lip Cream Udah masuk linknya Dan disini juga bakalan muncul Dan disini Untuk supnya Ada kosmetik Ada sendal kekinian Maksudnya itu kategorinya ya Udah masuk semua Jadi bener-bener gampang banget ya Untuk Cara Mengatur koleksi Punya kita sendiri Tinggal Kalau mau tambahin Tinggal Tambahin linknya Kalau mau Tambahin kategori Bisa tinggal Tambahin aja Dan Selanjutnya Ini Kalau misalkan Kita udah punya produk Terus kita pengen Share Untuk Fitur koleksiku Bisa banget Langsung aja Kalian share disini Ada Panah Kita langsung Masuk aja Ke facebook Nah Karena Disini munculnya Sebuah cuplikan Akan ditambahkan Kepastingan Jadi gak apa-apa Kita tinggal Tulis aja Caption Tulis captionnya Bebas Nah Kayak gini Udah Deposting Itu adalah Cara Untuk Share Link koleksiku Di facebook Kita back Kita bakalan Cross check Untuk link koleksi Yang tadi di share Nah Jadi nanti Bentuknya Kayak gini Ribuan Barang cuci gudang Bisa Lock disini Oh ya ampun Tipo Gak apa-apa ya Barangnya murah Dan kualitas Oke banget Kita klik aja Nah Jadi linknya itu Langsung membawa Ke fitur koleksi Punya aku sendiri Yang tadi aku Masukin kan Ada produk lipstick Sendal Ke meja oversize Peralatan Dapur Dan pengaturannya Seperti ini Terus Kalau misalkan Mau share di WA Kalian bisa Aja langsung Langsung aja Kayak tadi Yang ada panah Terus kalian Kalian bisa Langsung aja Share di WA Nih Berang Cuci gudang Kayak gitu Sebenernya sih Cuman share-share Panahnya aja sih Kalau mau share link Mudah banget Jadi buat kalian Juga kalau mau share Untuk fitur koleksiku Ya seperti itu Dan menurut aku Memang fitur koleksiku Itu lumayan berguna juga Jadi Kita tuh bisa Kayak Milihin Atau ngumpulin Produk-produk Yang menurut kita Oke banget Dan nanti kita Bisa share Di sosial media Gitu Oke teman-teman Itu dia ya Cara menggunakan Fitur koleksiku Jadi buat Teman-teman yang Tanya Bisa Seperti ini ya Maksudnya kayak Pengelolaan Fitur koleksikunya Bisa seperti ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye Bye